Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Semoga ada dalam geran sehat-beropiat kepada anak-anakku Nah pada kali ini Bapak akan memberikan Bagaimana cara atau langkah-langkah untuk bergabung ke Google Classroom Ke masing-masing Bapak Ibu Gurunya Namun demikian yang perlu dipersiapkan adalah Yang perlu disiapkan adalah Satu adalah akun Google Berupa email yang dibuat di Google Yang kedua adalah kode kelas Kode kelas ini jumlahnya ada 7 huruf Yang akan dikasih oleh masing-masing guru pengajarnya atau guru pengempunya Nah yang ketiga karena ini pembelajaran berupa online Maka Bapak Ibu orang tua murid tetap connect ke internet Nah itu kita akan coba Anak-anak bisa menggunakan browser Google Chrome Ataupun juga bisa menggunakan Mozilla Nah pada kali ini Bapak akan menggunakan Mozilla Nah langkah yang pertama Jadi pastikan bahwa akunnya sudah aktif Dengan melihat di pojok kanan ini Pojok kanan itu kalau bisa lihat di loginnya Atau juga bisa dilihat di tanda titik 9 itu Nah itu akunnya berarti belum ada aktif Nah itu perlu di aktifkan Dengan cara Sebentar di klik loginnya Kita klik login dulu Nah ini ada 3 email Jadi kita contohkan sebagai siswa itu Menggunakan akun 5D hari ini Sebagai siswa Sebagai contoh Kita klik langsung Nah kemudian juga tetap memasukkan passwordnya Kalau dimasukkan passwordnya sendiri Jadi masukkan penas Kemudian klik berikutnya Nah lihat di pojok kanan lagi Jadi ini sudah aktif akunnya Jadi sudah ada namanya Nah ini terima kasih juga sudah Terdaftar emailnya Nah langkah selanjutnya Bapak-Ibu orang tua murid dan siswa Bisa mengetik langsung classroomnya Classroom.google.com Jadi kalau sudah muncul seperti itu Jadi Bapak-Ibu orang tua murid dan anak-anak Bisa di klik langsung Kalau tidak jadi di ketik Nah ini Di pencarian ini Jadi sudah muncul Itu ada website yang namanya Classroom.google.com Jadi bicara langsung di klik Nah ini Ini sudah muncul tampilan pada Google Classroom yang pertama kali ya Kalau adik-adik belum punya Atau belum pernah bergabung ke kelas Manapun jadi ini kosong Jadi tidak ada di sini ya Tidak ada kelas di sini gitu Nah untuk bergabung ya Bagai siswa Ke kelas manapun Itu caranya sama saja ya Jadi caranya sama saja Ya baik itu kelas 1, 2, 3, 4 Itu caranya sama saja Ya dengan melihat di pojok kanan itu Itu ada tanda plusnya ya Ya kita lanjutkan gitu tanda plusnya itu Di pojok kanan itu Jadi bisa itu sudah ada jelasan ya Buat atau gabung ke kelas ya Jadi tinggal di klik Ya Nah itu Itu ada dua menu ya Ada gabung ke kelas dan buat kelas ya Jadi kalau siswa tinggal klik gabung ke kelas ya Sedangkan kalau membuat kelas baru di Diklik buat kelasnya ya Nah ini sudah muncul ya Mintalah kode kelas kepada pengacar Lalu masukkan kode di sini ya Jadi kode kelasnya Seperti dikatakan Pak Guru tadi Itu ada 7 digit ya Diminta kepada guru masing-masing pengajarnya ya Nah pada kali ini kan Bapak contohkan Itu akan masuk ke Kelas teknologi informasi dan komunikasi Ya Kelas 5, 2 Nah ini kodenya ya Nah ini orang tua bisa diketik oleh Ya Atau juga di copy Ya Nah kemudian ini dimasukkan Ke itu ya Tinggal ditempel atau dipasti ya Nah itu Abis itu gak Gabung Ya Kalau ini jadi dibatalkan Nah ini tunggu dulu Masih proses pembuatan kelas ya Jadi sabar Nanti akan muncul Ya ini Ini sudah muncul Kelasnya ya Kelas teknologi informasi dan komunikasi Kelas Laksmana 5, 2 ya Gitu Nah itu juga ada pengumuman-pengumuman Yang di Kirim ya Oleh guru pengempunya Ya Jadi guru pengempunya Sudah ada di sana Ya Nah itu juga ada ucapan selap pagi ya Nah ini yang perlu diperhatikan Di atas ini ada Tiga menu ya Ada forum Tugas kelas Dan anggota ya Nah di forum ini Nanti akan Menerima informasi Atau pesan-pesan Atau pengumuman-pengumuman Dari Bapak ibu gurunya ya Gitu Nah kemudian Kalau bapak orang tua murid Ada siswa Untuk menerima materi ya Atau tugas ya Itu ada tes Itu masuk di Tugas kelas ya Di sana akan disampaikan KBM Sebagai contoh Di sini ada KBM hari Senin ya Gitu ya Nah kemudian Kalau melihat anggota Itu juga ada di sana Ada teman-teman di kelasnya ya Nah teman-teman di kelasnya Itu ada dua siswa ya Ini satu Imadi Arini Dan satu Radiamuna ya Nah itu ya Nah kalau ada-ada Mau melihat Kelas yang lain ya Kalau Bisa di Di menu ini Ya Di tombol Home-nya ya Nah ini Ini baru satu Satu kelas ya Nah untuk Memasukkan kelas yang lain Atau ada yang mau gabung Ke kelas yang lain ya Misalnya kelas bahasa Jepang Bahasa Inggris Aduh kelas Pincaskes atau Pijoka ya Tinggal Sama juga tinggal di klik Tanda plusnya itu Kemudian di klik Gabung kelasnya Selanjutnya Anak-anak minta Kode kelas Daripada Ke gurunya Ya Ke guru pengempunya Ya Siapa yang Kata kemana Mau gabung Ya Jadi minta Kode kelasnya Ya Nah demikian dari Bapak ya Cara Memasukkan ke kelas ya Nanti kalau ada Hal-hal yang kurang Guru pengempunya Aduh Langsung kepada Pak Guru Ya Sekian dari Bapak Dan mohon maaf Apabila ada Yang salah Terima kasih Selamat menikmati